assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan regulator LM317 dengan tegangan input 55 volt DC sekalian tes suhu bila di atas 125 derajat tegangan output akan menurun secara otomatis rangkaiannya sama standar seperti LM317 umumnya hanya saja agar tidak melanggar data sheet yaitu tegangan input maksimum sebesar 40 volt DC maka saya tambahkan sebuah zener 12 volt pada kaki adjust LM setelah potensiometer ke ground ini output pin 2 dan ini input pin 3 Oke kita praktek saja sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlanggan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke akan saya rangka dahulu saya nyalakan meter outputnya perhatikan masih 0 inputnya 0 saya hidupkan perhatikan tegangan input terbaca 55 volt DC dan tegangan minimum output 13,2 volt DC lalu akan saya coba menaikkan tegangan output tanpa beban perhatikan terbaca output maksimum sebesar 53,3 volt DC lebih kecil 12 volt DC daripada tegangan input Oke lalu saya coba beri beban untuk praktek kali ini saya akan membuktikan bahwa pada LM317 ini besarnya tegangan akan turun secara otomatis bila suhu sudah melebihi sekitar 125 derajat celcius jadi sengaja saya beri head sink agar pengukur suhunya lebih jauh sedikit karena bila langsung kita ukur tidak dapat terukur perhatikan tegangan input dan besarnya suhu dan saya sambung ke beban perhatikan besarnya arus ya sudah nyala besar arus terbaca 480 miliamper lalu saya biarkan dan kalian perhatikan besarnya tegangan input besarnya tegangan output dan suhu pada LM yang sensora saya pasang sedikit lebih jauh setelah ini akan saya bandingkan dengan LM338 dan saya akan mencoba membuat regulator dengan mosfet dengan tegangan output 0-55 volt mudah-mudahan berhasil pada percobaan kali ini suhu pada LM jujur ini hanya perkiraan saja dalam mengukur suhu jadi saya pasang lebih jauh karena peralatan saya tidak memadai tapi akan saya tunjukkan bila besarnya suhu pada LM sudah berlebih maka output pada LM akan berkurang secara perlahan kalian perhatikan setelah 8 menit tegangan output turun menurut data sheet turun mulai suhu 125 derajat celcius dan bila kita diamkan tegangan tegangan output akan turun terus bila suhu naik terus perhatikan tegangan output otomatis turun selamat menikmati selamat menikmati memang mantap LM317 ini jadi dengan percobaan ini sudah terbukti bahwa tegangan output akan turun mungkin bila suhu pada LM sudah diatas 125 derajat celcius lalu akan saya gambar saja rangkaiannya seperti ini rangkaiannya sama hanya saja saya tambahkan zener 12 volt kenapa 12 volt agar ketegangan input pada LM tidak melebihi 40 volt DC setelah ini akan saya buat video regulator dengan LM338 untuk mengetahui perbedaannya sekian praktek saya kali ini dan saya mengharapkan kritik kalian terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh